jadi buat video hari ini kita bakal ngefokus ke senjata shotgun dan itu adalah krm jadi kita pertama bakal fokus ke gunsmithnya sebelum gameplay nah kita buka gunsmith jadi attachment yang pertama itu adalah maruder suppressor attachment kedua itu adalah RTC light extended barrel attachment ketiga itu adalah no stock attachment keempat itu adalah speed up kill dan attachment yang terakhir itu adalah MIP laser nah pasti rata-rata hampir semua orang udah tahu ini attachment karena emang dipakai dengan DG clove Hai dan hampir semua competitive player yang di server Garena untuk orang yang nanya Bang kenapa pakai RTC extended barrel kenapa enggak pakai extended Hai jadi Hai shotgun itu kan lebih fokus kepada movement ya movement speed juga mengar butuh banget kalau bos pemain shotgun dan shotgun itu emang adalah rusher jadi kita emang harus ngelebih fokusin ke movement speed Hai kalau pakai artisi extended barrel kan disini dibilang dia cuma minusnya itu adalah ideas time dimana kalau kita main shotgun kebanyakan orang itu mainnya hipfire jadi emang ideas time itu enggak terlalu mengaruh dan disini kita bisa lihat movement mobility ya maaf bukan movement speed mobility kita tuh ada 78 kalau kita pakai extended barrel itu langsung turun jadi 74 ya enggak terlalu bedanya enggak terlalu drastis cuman Hai biberasa sih kalau kita lagi ingin game Hai jadi emang ini build khusus buat S&D juga bisa Domi hardpoint juga bisa jadi ya kita ke gameplay yuk Hai domination capture the objectives we're capturing a enemy taking see enemy has seen enemy taking be standing by uav recon is standing by friendly shock RC is ready we're capturing Bravo captured alpha Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!